Motif yang ada karena tersangka merasa sakit hati ketika lamarannya ditolak oleh korban. Kedua pelaku berperan sebagai apa saja Pak Kopolres? Sudah memiliki hubungan apa Pak? Kedua pelaku sudah merencanakan dari awal memang dari sejak hari Senin sampai dengan pelaksanaan eksekusinya di hari Kamis malam itu sudah direncanakan. Baik itu yang menjemput dari tempat pekerjaan korban kemudian membawa korban ke TKP, selanjutnya korban dicekik dan dibakar bersama-sama oleh dua orang pelaku tersebut. Pak Kopolres itu ada surat wasiat, bisa diceritakan itu surat wasiat apa ya? Ini bukan surat wasiat ya, tetapi surat pernyataan pada saat lamaran. Maksudnya apa itu Pak Kopolres? Penolakan dari pihak keluarga perempuan. Pak rekonstruksi ada berapa adegan Pak? Ada 25 adegan yang saat ini pelaksanaan rekonstruksi. Korban tewas di adegan keberapa Pak? Ke 15. Korban tewas caranya diapakan Pak Kopolres? Ditusuk atau di apa? Dicekik kemudian lehernya juga diinjak. Setelah itu langsung dibakar ya Pak Kopolres? Setelah itu langsung dibakar. Hubungan kedua tersangka apa kemanaan? Kedua tersangka itu hubungannya pertemanan tapi saking dekatnya sehingga si UT ini sudah menganggap DS ini sebagai adenya. Ada perlawanan Pak? DS dan UTS sebagai apa Pak? Ya. Profesi kedua pelaku? Tidak ada pekerjaan. Alasan satu tersangka lagi tidak dihadirkan apaan dan? Kebetulan yang bersangkutan terkonsormasi positif COVID-19 sehingga kami isolasi dan tadi pada saat pelaksanaan rekonstruksi dengan virtual langsung dengan yang bersangkutan. Ada perlawanan saat penangkapan Pak Kopolres? Ya. Ada perlawanan saat penangkapan? Tidak ada. Pak UT dan DS itu yang memerlupakan otak pelakunya siapa Pak? Dua-duanya bersama-sama dari sejak hari Senin memang sudah merencanakan. Tapi yang punya niat dari awal itu adalah DS kemudian yang mencarikan tempatnya UT. Pelaku sama pacar berapa tahun Pak hubungannya Pak? Kenapa? Pelaku sama pacarnya berapa tahun? Dua tahun ya? Dua tahun. Kemudian rekan-rekan sekalian ini yang disampaikan tergali di dalam proses penyidikan bahwa yang bersangkutan tersangka ini terinspirasi oleh pemberitaan kemudian film di televisi sehingga ini juga menjadi pembelajaran buat kita bahwa ada satu teori yang mengatakan tentang crime imitation model atau model peniruan kejahatan di mana kejahatan itu terjadi modusnya dengan meniru apa yang mereka lihat di televisi. Ini juga kita harus hati-hati dan menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.